hai 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 hallo cak ya selamat datang lagi di teman cerita ya seneng kan lo nih dari kemarin ada back to back teman cerita, abisnya kita kayaknya udah lama ya gak nyeritain teman cerita pendakian, jadi ini kita tau-tau moodnya pengen cerita orang-orang naik gunung begitu, kebetulan kita dapet kiriman cerita seru nih, dari teman kita bernama Kiki, ya mana Kiki ini tuh punya usaha sampingan Jastip naik gunung nah pernah denger gak loh, abisnya kan belum lama ini kita juga denger tuh sering-sering ada namanya Jastip Starva ya, joki starva gitu, joki lari ini ada lagi geng, Jastip naik gunung jadi kalau kata si Kiki, Jastip naik gunung itu maksudnya niti foto atau video dengan pemandangan gunung, terus nanti dia jepretkan tuh di atas puncak, pake tulisan yang di request dari para customernya misalkan ucapan selamat ulang tahun buat pacar, atau buat gebetan, atau buat temen yang nanti pokoknya, latar belakangnya itu tuh di puncak gunung, jadi pemandangannya indah, tanpa harus repot-repot elunya kesana gitu yaudah nanti si Kiki ini tuh, sembar dia muncak tuh naik gunung, pas sampe atas udah sampe puncaknya, pemandangannya bagus, dia udah sediain tuh kertas yang di print tulisannya I love you Loli, dikirim dari Fadel yang seolah-olah itu Fadel yang naik gunung buat apa namanya tuh, pembuktian cinta begitu, terus nanti sama Loli diposting dia tuh di sosmednya, ya ampun so sweet banget gitu ya perjuangan kamu ade aja ya keakuan orang jaman sekarang, heran gua, gila-gila pencitraan gila-gila update sosial media bener-bener dunia tipu-tipu ya kalau lu misalkan mau bikin begitu ya perjuangan bener dong, lu naik gunung sana, pake Jastip-Jastipan ya cuma kalau kata si Kiki ma, dia dapet juan, yaudah Ki, gapapa terusin Ki lelunya bisa sehat naik gunung kan dapet uang lagi yaudah, pokoknya nih sampe nih si Kiki ini ceritanya mau naik ke gunung api purba namanya yang memang ada di deket rumahnya tuh di daerah gunung Kidul, Yogyakarta pokoknya namanya gunung api purba ngelanggeran ngelanggeran, bener ya? kenapa si Kiki tuh maunya naik ke situ tuh? ya karena memang selain deket rumah gunungnya itu emang gak tinggi-tinggi banget gak cuma 700 MDPL dan tracknya juga bagus walaupun memang agak curam katanya dan sebelum-sebelumnya dia juga udah pernah kesana karena kan tujuannya dia lebih ke usaha Jastip tadi gitu loh gengs emangnya dicuan kebetulan waktu itu yang lagi mau ikut Jastip lagi gak terlalu banyak jadi Kiki mikir ah yaudah lah yang gampang-gampang aja gunungnya yang deket cepet sampe yang penting kan jepretnya ala-ala di atas gunung beneran beres makanya dipilihlah gunung yang tadi nah bestinya Kiki nih yang biasanya kalau naik gunung tuh ada yang bantuin namanya Ulva sama Wulan mereka ikut ngurusin Jastipnya juga macam ada yang jadi adminnya ada yang ngurusin ngepring-ngepring tulisannya tuh atau ngepring-ngepring foto gitu kan ngirim ke customernya jepret-jepret di atas gunung segala macem ya bagi-bagi tugas lantar cuanya dibagi-bagi pokoknya katanya untuk mencapai puncak gunung api purba ini hanya perlu waktu 1-1,5 jam doang sebentar tuh kan berarti cincai kalau lu jalannya santai sambil foto-foto Jastip segala macem di atas paling 2 jam kelar gak sampe harus ngidep-ngidep gitu enggak? makanya tepat banget nih memang gunungnya tuh buat Dastipan Cena yaudah pada hari Hnya mereka nih kesana kan dimana jalan menuju gunung itu mah bagus katanya gengs karena mungkin masih dalam masuk ke dalam lokasi ekowisata jadi di sekitaran sana juga banyak tempat penginapannya semakin naik tuh terlihat ada beberapa papan petunjuk karena di gunung purba itu memang ada banyak gunung-gunung lainnya juga ada gunung bucu gunung lima jari gunung lencong gunung kelir sama gunung puncak gunung gede eh gimana sih puncak gunung gede yang pokoknya puncak dari gunung api purba ini disebutnya tadi tuh puncak gunung gede gitu lah ya yang memang menjadi tujuannya si Kiki nah mereka terus jalan kan nanjaknya pokoknya sampai menawati kayak ada gua gitu lagi-lagi rame orangnya gengs maksudnya disana kan kayak kawasan objek wisata jadi bukan yang sepi gitu-gitu enggak ya walaupun jalannya bisa dikatakan proper cuma memang cukup nanjak ya curam gitu yang bikin ngos-ngosan lah udah nih singkat cerita aja lah mereka akhirnya sampai tuh ke puncak karena memang tadi tuh jalurnya bisa dibilang aman buat pendaki pemula tuh cakep rata-rata mah orang juga tek-tok gitu sehari doang kan satu jam aja nyampe puncak balik lagi gitu lah dua jam tapi perkara si Kiki ini tuh mau jastif foto-foto jadi dia lama nih di puncaknya yaudah sampai sana mereka langsung ngurusin jastifan pokoknya waktu itu ada sekitar 30 jastifan gengs itu mah dikit biasanya kalau lagi rame katanya 80 sampai seratusan banyak ya ternyata orang yang males ya biasanya jastifannya ini juga beragam tergantung lu mau foto doang apa mau foto ada video atau mau video doang tuh beda-beda harga lah dan lokasi gunungnya mau dituju juga menentukan priceless harganya juga beda-beda makin sulit gunungnya makin nahal tapi yaudah pokoknya setelah di atas nih udah jepret-jepret foto bikin video olah-olah segala macam kurang lebih sejaman Kiki udah bisa ngelarin semua itu habis itu mereka ngasau dulu lah makan siang tuh sekitar jam 2an setelah udah semua beres yaudah mereka memutuskan untuk turun mau ngapain lagi eh gak lama mereka setelah turun nih mereka nih pas-pasan sama seorang perempuan yang keliatan kayak capek banget gitu sendirian duduk doang gitu soalnya gengs mukanya pucet banget keliatan kayak buasa lepek gitu bajunya ya macam kayak orang abis tenggelam namun salah satu hal yang Kiki notice nih kok mukanya kayak familiar ya sampai si Kiki nih bisik-bisik keulangan sama ke Ulva itu cewek kok kayak aku pernah kenal ya kayak pernah lihat tapi dimana ya si Ulva nih bilang dengan ada yang ketakutan kayak udah-udah jalan terus aja udah kita pulang yuk sebelum sore yuk nah semakin mereka turun nih akhirnya pas-pasan kan si cewek itu kayak senyum aja gitu kan ke Kiki dan pas senyum si Kiki ini baru inget mbak Nadia bukan ya tanya si Kiki dan perempuan itu kayak kaget loh iya-iya katanya gitu jadi gengs Nadia-Nadia ini adalah salah satu foto yang ada di Jastipannya tadi tuh dimana pacarnya si Nadia-Nadia ini tuh Jastip pake fotonya Nadia jadi kayak dikasih fotonya gitu kan terus di print di jepret dah di atas gunung ini di jepret sambil ada tulisannya juga tuh di fotonya I love you Nadia gitu loh yang macem foto-foto polaroid gitu ngerti kan nah foto yang dikasih sama pacarnya Nadia itu memang sih Nadianya tuh lagi senyum makanya pas tadi Kiki senyum ngeliat si Nadia nih kok kayak kenal pas dideketin oh iya ini tadi foto yang di Jastipannya namun Kiki gak langsung bilang mengenai Jastipan-Jastipan yang dia lakukan karena kode etik maksudnya gini gak semua customer kan yang mau ketahuan kalau foto atau video yang mereka order itu adalah Jastipan kadang ada aja nih orang-orang yang mau sosokan lagi ceritanya kalau dia sendiri tuh yang majot gunung ya biar bisa tipu-tipu ke pacar biar dikata effort begitu ngerti kan ya ya Kiki kan gak tau Nadia ini tau gak pacarnya lagi Jastip ke dia jadi waktu itu si Kiki juga samet bingung jelasin ke Nadia kenapa tadi gue ngomong kenal Nadia ya berarti kan kenal ya akhirnya si Kiki ini asal aja tuh bilangnya kalau katanya dia nge-follow sosial medianya si Nadia berkata nge-fans yang kebetulan memang si Nadia Nadia ini cukup aktif di sosial media semacam kayak suka nge-review skincare makeup gitu followersnya katanya waktu itu 70 ribuan 70k gitu tulisannya ya ya tapi Nadia tetap aja kaget dia gak nyangka kalau ada yang kenal dia dari situ mereka ngobrol-ngobrol dimana ternyata Nadia ini memang memuncak namun fisiknya dia lemah dia tuh punya asma dan sempat kambuh juga tadi katanya di tengah jalan namun sih asmanya udah ngekenapa-napa karena dia bawa obat makanya mungkin keliatan pucat banget dan bajunya basah semua karena keringetan gombios apalagi Nadia ini juga hijab ya jadinya kan ketutup semua cuma ya itu mukanya basah gitu keliatan kayak abis orang kecebur nah disitu si Nadia bilang maaf boleh bantu saya buat naik sampai ke puncak gak soalnya saya pengen banget bisa sampai sana Kiki langsung liat jam kan yang waktu itu sekitar jam 3an ya masih sempat sih sebelum kesorean tapi dia nanya dulu lah ke Wulan sama ke Ulva si Wulan bilangnya ya terserah-terserah aja yu-ayu aja kalau mau tapi si Ulva nih mukanya kayak ketakutan pucat gitu gengs sampai Kiki nanya lu kenapa kok tetau ikutan pucat kayak Nadia cuma Ulva diem aja gitu gak jawab apa-apaan akhirnya karena kasihan mereka ikutlah nemeni Nadia balik lagi tuh ke atas buat muncak dalam perjalanan ke atas mereka nih ngobrol-ngobrol kan dimana Nadia ini bilang dulu dia sempat naik gunung api purba ini cuma gak berhasil sampai puncak padahal kan gunung ini termasuk hitungannya paling gampang untuk pendaki pemula ya semua itu karena fisiknya Nadia ini memang yang lemah banget karena selain asma ternyata dia juga punya cancer gengs pas denger begitu si Kiki ini kayak sedih gitu kayak gak enak ya dia langsung nyemangatin Nadia kayak ayo-ayo bisa kok sampai puncak jadi dia gak nyesel nih akhirnya untuk bantuin Nadia balik lagi ke atas puncak dan walaupun jarak dari mereka ketemu sama Nadia untuk sampai ke puncak itu udah gak terlalu jauh ya panas bentar ya cuma Nadia ini bener-bener keliatan kayak orang yang udah mau pingsan begitu gomjus nih kayak kita gomjus makanya Kiki beberapa kali membiarkan Nadia ini buat istirahat terus kayak udah pelan-pelan aja gak apa-apa mbak si Wulan juga sama nih pokoknya setelah dia mendengar Nadia punya cancer dia juga jadi ikut menyemangatin Nadia tapi berbeda dengan Ulfa yang dari tadi diem terus gengs pas si dia kan aneh banget ya sampai Kiki bilang Ulfa lu kenapa sih dari tadi sakit lu mau turun duluan aja sama Wulan gak apa-apa biar gue aja nemenin Nadia tapi si Ulfa langsung bilang enggak-enggak-enggak kita naik bertiga juga harus turun bertiga yaudah singkat cerita akhirnya mereka tiba di puncak nyampe disitu Nadia nangis-nangis sambil suju-sujud tuh sampai tuh habis itu udah kayak duduk bengam ngong gitu kan ngeliatin pemandangan ada di atas sana bagus memang cuma si Ulfa disitu langsung bisik-bisik ke Wulan sama ke Kiki udah yuk turun yaudah yuk udah kesorean nih pokoknya ngajakin buru-buru turun terus sampai Wulan kayak yaudah ntar dulu lah itu biar mbak Nadia puas soalnya kita baru sampe sebentar ya Nadia masih disitu tuh bengong gitu kan sambil ngeliatin pemandangan diem aja nah disitu si Ulfa cerita nih sambil masih bisik-bisik dia ini kan yang bertugas sebagai admin tuh yang bales-bales singkat atau telepon dari customer kan maunya tulisan apa atau kirim fotonya kemana nah customer pacarnya si Nadia ini itu namanya Bagas dimana Bagas order justifoto sama video buat Nadia dengan tulisan I love in Nadia gitu kan dan Bagas itu kayak wanti-wanti udah bilang dari awal kalau fotonya di puncak nanti ya dan bener kan ini di gunung api purba bener kan soalnya itu permintaan terakhirnya Nadia mbak tolong saya ya mbak dia sebelumnya tuh gak pernah sempat naik ke puncak sana dan saya nyesel gak sempat mewujudkan keinginannya itu karena sudah terlambat semuanya udah gak bisa pasti dengan bantuan justif kakak nih Nadia bisa tenang dan bahagia sambil nangis-nangis katanya si Bagas sudah di telepon tuh makanya Ulfa inget banget sama orderan untuk Nadia-Nadia ini apalagi kan kala itu justifnya lagi gak terlalu banyak tuh kayak biasanya jadi hafal banget si Ulfa ya mana waktu nerima orderan dari telepon itu ya Ulfa langsung ngeh dong kalau Nadia-Nadia ini kayaknya memang sudah meninggal dari ceritanya Bagas tadi tuh gak bisa apalagi permintaan terakhir udah terlambat gak bisa mewujudkannya biar tenang dan bahagia kata-kata itu apalagi kalau bukan korangnya udah kagada ya udah ngerep gitu Kiki sama Wulan kayak langsung merinding mereka semua ngeliat tuh Nadia tuh dari belakang kan yang masih duduk diam gitu kayak patung berdiam gitu ngeliat pemandangan makanya sedari awal si Ulfa ngeliat Nadia dia udah ketakutan macam liat hantu mana pucet banget gengs aduh terus gimana nih mereka gemeteran kan sambil diskusi mungkin itu jalan-jalan arwahnya yang memenuntaskan keinginannya di dunia kali ya cuma si Ulfa kan tetep kayak yaudah kan kita udah sampai puncak nih udah turun aja ke berusura ntar gelap petakut ah akhirnya Kiki tuh yang pelan-pelan deketin Nadia kayak mbak mbak tapi Nadia diam aja gitu gengs kayak patung dalam hatinya Kiki wah Fik ini jalan-jalan emang hantu sampai dipegang gitu kan mbak baru si Nadia ini ngeliat eh iya kenapa jadi beneran bengong dari tadi gengs ya Kiki bilang kalau dia sama temennya mau turun mau bareng apa gimana nih turunnya nah dia bilang oh iya-iya bareng deh bareng ayo turun dalam hatinya si Kiki aduh beneran minta bareng turun lagi maksudnya tadi cuma bahasa-bahasa dikira Nadia mau lebih lama di puncak karena mereka baru sebentar disitu baru sekitar 10 menitan Kiki nyesel juga ngapain gue nawarin bareng turun ya mending tadi langsung turun aja kabur tapi pas Kiki perhatiin lagi enggak kok Nadia ini bukan hantu beneran orang kok cuma emang masih pucat tuh kulitnya tuh ya mungkin kan di puncak udaranya dingin bajunya basah pula kan tadi aja pas Kiki manggil terus Megan gitu mbak gitu terasa tuh bajunya basah banget sampai akhirnya Kiki bilang mbak bawa ganti enggak itu bajunya takutnya basah jadi sakit loh mbak Nadia bilang oh bawa kok tapi turun aja sekalian kita cari tempat ganti di bawah yaudah akhirnya mereka turun bareng-bareng dan Kiki langsung bisik-bisik kebulan sama Ulfa kayak ah ngaco itu Nadia orang kok dibilang hantu gimana sih si Ulfa pokoknya kalau si Kiki yakinnya Nadia emang orang tapi kalau si Ulfa masih yakin enggak itu hatu sedangkan kalau si Bulan bingung dia nah pas mereka turun kayak ada pohon gede gitu gengs disana dan Nadia ini bilang aku ganti disitu aja ya yaudah akhirnya si Nadia ganti baju dan ditungguin kan sama Kiki yang masih pada berdebat tentang Nadia nih sebenernya hantu apa orang sementara si Nadia ada di balik pohon tuh lagi ganti baju si Ulfa bilang udah yuk kabur aja yuk kabur nah pas lagi debat begitu Toto terdengar ada suara orang nangis yang sumbernya dari balik pohon tuh tempat Nadia ganti baju yang langsung mengidik semua kan makin lama makin kenceng suara tangisannya yang mana itu memang kedengarannya suara Nagia lagi nangis langsung ketakutan mereka bertiga sampai si Ulfa bilang udah kabur beneran kan kabur Kiki dilewanya makanya aduh aduh gimana nih tapi beneran suara nangisannya makin kedengeran akhirnya udah mereka kabur lari sampe ngos-ngosan ke bawah udah jauh nih di tengah jalan Kiki kayak mana sabar salah kayak beneran nih kita jadinya ninggalin Nadia nih tapi si Ulfa kan tetap ngotot ya ngapain juga bisa nemenin hantu kamu tuh gak nyadar kalau dia hantu deh tadi nah si Ulfa nih tiba-tiba kepikiran bentar 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 daripada kita susun begini nih mending lu tanya deh kainnya tuh pacarnya Nadia tuh Nadia nih udah mati atau belum sih ya iya juga ya tanya aja langsung ke bagas-bagas pacarnya si Nadia itu yang order just tip yaudah Ulfa kan langsung nyari kontaknya kan karena dia tuh yang megang semuanya tuh buat nanti kirim-kirim hasil fotonya sama videonya kan di admin langsung ditelepon tuh dan di loudspeaker juga sama si Ulfa jadi semua bisa denger dan bisa ngomong bareng-bareng halo mas bagas gitu kan iya kenapa maaf ini mas kita ini udah selesai bikin dokumentasi pake fotonya mbak Nadia tapi maaf nih mas mbak Nadianya itu masih hidup kan masih ada kan ya mungkin dengan begitu si bagas juga bingung kali ya kayak kenapa emangnya mbak nanya begitu oh enggak mas gak apa-apa mau mastiin aja soalnya kan sebelumnya katanya ini permintaan terakhir udah gak sempet lagi bla 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 begitu kan akhirnya di jauh sama bagas oh itu maksudnya Nadia ini katanya lagi sakit keras dan waktu itu mereka memang pernah mendaki gunung api purba bersama tuh bareng-bareng tapi di tengah jalan Nadia pingsan karena fisiknya gak kuat dimana waktu itu katanya mereka sebenarnya mau pre-wedding soalnya itu permintanya Nadia mau foto di atas puncak gunung ya salah satu gunung yang paling cetek di wilayah Jogja itu kan dengan view yang bagus salah satunya tadi tuh gunung api purba makanya memang mau kesitu tapi ternyata walaupun hitungannya memudah tetep aja gak bisa sampai puncak karena kondisi fisik nah rencananya mereka nih mau balik lagi gitu kan kayak keke kita harus sampai ke puncak cuma akhirnya ya mungkin gak jodoh mereka harus berpisah gak jadi kawin cuman ya sebenarnya si bagas ini masih tetep cinta gitu jadi masih bendoakan kebahagiaannya Nadia oh begitu ternyata berarti ini jastipan dari cowok-cowok galau cuman emang dasar si Ulfa tuh lebay tuh miranya Nadia udah mati ada gila-gilanya si Ulfa langsung kayak ditayor-tayorin kan sama Kiki sama Bulan kayak ih bener-bener ya pak ya yaudah kan ditutup teleponnya tuh eh tiba-tiba ada mbok-mbok nih jualan jamu gendong mereka kan tadi kabur lari tuh udah sampe berberaga kebawah ya ya gak heran sebenernya tuh ada yang jualan jamu karena di bawah nih udah mulai wilayah wisatawan juga namun memang kondisinya waktu itu udah sepi ya karena kan udah sore nah Bulan yang ngeliat ada yang jualan jamu pengen aus dia kayaknya enak nih minum beras kencur yaudah mereka samperin tuh si mbok-mboknya pesen jamu ya mbok dibuatin pas lagi minum gitu kan si mboknya dibilang tau-tau itu kalian ninggalin temen kalian di atas ya kesian dari tadi nangis terus tuh si Ulfa dengerin sampe keselok si mboknya ngomong begitu katanya soalnya tadi dia liat tuh di atas kiki kan langsung kepikiran ya duh bentar kalau si Nadia pingsan lagi gimana yaudah balik aja kita ke atas tuh bantuin kasian nah Ulfa sama Bulan yang udah yakin kalau Nadia ini bukan hantu ya mereka kan merasa bersalah juga ya ninggalin Nadia begitu jadi setuju akhirnya mereka buru-buru tuh abisin jamunya gitu kan bayar abis itu balik lagi tuh jalan ke atas tapi kayak baru beberapa langkah si Bulannya kayak kepikiran apa beliin jamu buat Nadia kali ya jamu kunyit asem pake jahe gitu kan katanya bagus buat asma bungkusin aja kali tapi pas dia balik badan bawa jamunya udah gak ada kayak ha cepet banget kemana mereka langsung liat-liatan kan masalahnya jalurnya itu cuman satu dan bener-bener kayak beberapa langkah aja mereka pergi ke atas yang ke belakang udah gak ada lagi-lagi mereka merinding tapi kayak ah gak tau deh ditambah tadi kan katanya si bu jamunya tuh ngeliat Nadia di atas ya yang seharusnya dari tadi kita kayak gak ngeliat ada bu jamu tuh di atas cuman yaudahlah akhirnya mereka balik lagi tuh ke tempat tadi mereka ninggalin Nadia yang ternyata di jalan nih mereka pas-pasan sama sosok perempuan yang memakai baju kayak putih-putih gitu kayak dress putih gitu gengs ngeliat gitu kan ngeliat putih-putih ternyata itu Nadia yang lagi turun sendirian udah ganti baju dia emang pake baju putih-putih begitu Kiki bilang tuh aduh maaf ya tadi kita kabur abis ketakutan tau tuh denger kamu nangis kita kira kamu tuh hantu jadi Kiki bilang nih terus terang ya Nadia bingung kan hah hantu aku manusia kok dan disitu mereka langsung ketawa-ketawa gengs lah geng si Ulfa nih ada-ada aja ya jadi ini teman cerita judulnya Suuzon ayah-ayah waj Ulfa gila lu untungnya Nadia disitu gak marah ya dia kira dia mungkin ganti bajunya kelamaan jadinya ditinggal sama Kiki sama yang lain emang mau pada buru-buru turun dia gak apa-apa sama sekali malah dia merasa kayak belum sempet bilang terima kasih nih tadi udah nemenin ke puncak dari situ mereka turun bareng-bareng dan Kiki jadi cerita lah tentang tujuan dan usahanya dia naik gunung tuh buat foto-foto justif sama video-video requestan nah dia dengarnya kayak wah aduh ya ternyata justif begitu kepikiran ya sama kayak kita baru tau orang sekarang mah aneh-aneh ya mau nyakliatan naik gunung tapi malah nyuruh orang lain naik gunung dalam hatinya si Kiki denger begitu kan kayak ya termasuk mantan lu tuh yang aneh berarti cuma si Kiki masih diem nih lagi-lagi kode etik cena ya nah dia juga disitu akhirnya cerita kalau tujuannya dia mah gak bisa kayaknya pake justif karena dia mau melihat sendiri bener-bener sampai ke puncak gunung yang waktu itu gak sempet dia lihat aku tuh kesini waktu itu mau pre-wedding katanya habisnya ngeliat foto-foto orang pada pre-wedding di puncak gunung tuh kayak bagus-bagus gitu kepengen waktu itu eh udah sampai sini di tengah jalan akunya malah pingsan pokoknya sama deh ceritanya Nadia sama ceritanya Bagas memang match nah dia bilang lagi kan ini nih baju yang aku pake sekarang yang putih-putih itu tuh sebenernya baju pre-wedding yang harusnya dipake waktu itu tadinya aku mau foto-foto pake baju ini tadi di atas sana tapi aku ragu-ragu jadi ternyata tadinya di atas sana niatanya Nadia tuh mau pake baju putih-putih itu buat foto-foto lah tapi emang gak jadi gak bilang nih abisnya tapi perkara baju nanjaknya emang udah basah total daripada sakit kan dia juga cuma bawa baju itu aja nih yang putih jadi yaudah akhirnya ganti baju jadi bukan buat foto-foto di atas tapi emang buat ganti aja biar gak basah Kiki yang denger begitu langsung kayak ya sayang banget mbak tau gitu tadi ganti aja di atas aku foto-fotoin mumpung disana kenapa gak bilang sih lagian kata si Kiki si Nadia cuman senyum aja bilang kayak ya abis gimana calonnya udah gak ada maksud aku foto sendirian disitu Kiki sama yang lain udah mesem-mesem nih si Ulfa langsung kayak kode-kode dia bilang ya mbak kalau jodoh emang gak kemana mbak siapa tau bisa balikan emang putusnya kenapa sih mbak kipo dia dan lagi-lagi sih Nadia cuman senyum doang kayak mungkin engan kali ya menceritakan kisah percintaannya kepada orang kan baru kenal bulan disitu tuh nambahin tuh apa jangan-jangan gara-gara cowoknya mbak Nadia tau mbak Nadia sakit ih harusnya mbak ya kalau cowok beneran sayang tuh nemenin dan support terus udah gak apa-apa pokoknya mbak Nadia harus tetep semangat ya pokoknya ya dijawab tuh sama Nadia iya ya makasih tunanganku tuh udah gak ada makanya tadi pas aku pake baju ini tuh aku nangis kenget dia ya gimana ya soalnya kangennya kadang masih ada kiki wulan sama Ulva kayak langsung berhenti kan meninggalkan Nadia masih jalan sendirian terus sambil ngomong terus sampe denger kayak loh kenapa kalian mereka bertiga nih nanya nih tunangan mbak gak ada nih maksudnya gimana dijawab sama Nadia udah meninggal dia juga kena cancer kayak aku tapi dia udah duluan sembuh balik ke Tuhan kita waktu itu ketemunya di rumah sakit lagi-lagi mereka bertiga nih kompak nanya tunangannya siapa mbak namanya mbak dijawab Bagas emang kenapa ternyata yang meninggal itu bukan Nadia tapi Bagas mereka semua langsung kayak merinding sebadan-badan yang kita juga merinding kayak serius mbak langsung lah kagak ada itu kode etik-kode etikan diceritain lah ke Nadia tentang laki-laki yang bernama Bagas yang jastip ke mereka disitu pun Nadia kayak gak percaya kayak ah masa Bagas udah meninggal dan pas mereka liatin nomernya Bagas sampe tadi kan ada histori penggilan teleponnya juga ya ya itu nomernya Bagas beneran padahal ternyata handphonenya Bagas tuh ada di laci kamarnya Nadia jadi karena Nadia emang masih simpen semuanya ya gak mungkin pokoknya ada orang yang bisa pake nomor itu dan pas mereka coba mau telepon lagi ke nomor tadi dilihat gak ada sinyal jadi gak bisa lah mereka lagi di atas gunung ya juga kan gak ada sinyal lah kok taut-tautnya nyambung yaudah dari situ sampe bawah Nadia nangis-nangis terus tuh mendengar cerita dari Kiki sama temen-temennya perihal Arwa Bagas yang sebenernya udah gak ada tapi jastip ke Kiki karena ternyata hari itu adalah hari anniversary Nadia sama Bagas ya makanya kan hari itu adalah anniversary mereka berdua si Nadia ini pengen naik ke puncak buat merayakannya gitu loh geng setelah sebelumnya kan dia gagal buat naik ke puncak ya mana setelah udah sampe bawah nih tetep tuh dicoba untuk nelfon ke nomor tadi kan soalnya udah dapet sinyal ya tapi pas di telepon nomor yang ada 7 sudah tidak aktif atau berada di luar service area ya karena itu handphonenya ada di rumahnya Nadia di dalam laci so itu ya majikan ya cerita dari Kiki mengenai orderan jastip yang ternyata semacam orderan gaib bisa dibilang ya dikira yang hantu tadi Nadia ya ternyata malah Bagasnya gengs yang mana Kiki Ulfa sama Wulan tuh sempet ngomong apa ada di telepon tuh di Lotspecker mereka ga nge lah lagi di puncak kok dapet sinyal tapi dari situ sih mereka bersyukur ya maksudnya nih pengalaman mistisnya bukan yang mencekam atau membahayakan justru malah bisa membantu istilahnya ya tapi mereka semua nih beberapa shock war biasa kaget lah ga nyangka sama sekali cuma lucunya nih ya jadi mereka kan memang biasanya terima uang transferannya tuh setelah selesai kerja jadi kayak foto sama videonya udah ada nih dikirim baru di transfer ya memang sistem percaya aja lah karena rata-rata tuh software katanya ga pernah ada masalah kok hanya satu orderan justif ini nih makanya selain mistis bener-bener ga terlupakan abisnya setelah nomor itu kan ga bisa dihubungi ya mau minta transferan ke siapa Bagas udah kagak ada untungnya sih tetep dibayar sama Nadia gengs malahan Nadia berterima kasih banget sama Kiki dan temen-temennya untuk sebuah pengalaman yang berharga banget buat Nadia pribadi tapi untuk kabar Nadia sendiri sih Kiki udah ga tau soalnya terakhir kali dia mau ngepo Instagramnya di private gitu loh Instagramnya Nadia padahal sebelumnya engga dan Kiki udah request follow tapi belum di accept-accept ya sebelumnya kan dia ga follow ya cuman asal jeplak aja ngikutin di Instagram katanya begitu ternyata bener si Nadia emang suka nge-review-review skincare gitu lah sampai sekarang belum di accept request jadinya Kiki ga tau kabarnya Nadia lagi ya ya terima kasih Kiki ya untuk ceritanya dan terima kasih juga buat para majek yang udah nonton interlust dari kemarin sampai sekarang kalau belum nonton video yang kemarin nonton itu juga seru banget lebih membagungkan tak tertebak buat kalian mau kirim-kirim cerita boleh langsung email ke di bawah ini maaf-maaf kalau udah salah-salah kata dan sampai jumpa lagi di teman cerita-teman cerita selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton